Terima kasih. Kita ada di Jalan Dipati Ukur No. 33 dan Dipati Ukur No. 5. Kalau kamu mau bekerja, butuh tempat kerja atau internetan, datang sini ya. Jadi nanti bisa dicek juga di Instagramnya koenkoid. Selain visual juga, kita ada audio di podcast ya. Kalau ketinggalan siaran live kami di... Pasti ketinggalan sih ya. Pasti orang ketinggalan. Soalnya malam. Malam, hari kamis. Tapi konten ini gak akan dijadiin audio visual doang. Audio visual ya. Benar-benar. Kalau sekarang ya. Nah untuk episode pertama ini, kita menghadirkan seorang pria tampan dari kota... Ibu kota. Ibu kota. Yang telah menjadi salah satu barometer ya? Barometer dalam berkarya ya? Berkarya, belum musti. Karena bandnya mendapatkan the best metal production untuk Emmy Award tahun 2021. Dua tahun berturut-turut coy. 2020. Eh gak ya? 2019 dan 2021. Karena 2020-nya gak ada kan? Jadi 2020-nya gak ada rilisan gue waktu itu. Oh tapi Emmy Awards-nya ada? Emmy Awards-nya ada. Oh. Enggak gue kira tuh libur karena Covid gitu. Ketika gue gak ada rilisnya, eh berhenti dulu. Ini dia ada Ekrik dari Ahmad. Awad. Wih, terima kasih tiap ketangannya. Ayah, udah nonton. Ini saat, Ki. Masa masih banget ya. Aman, aman. Makasih banyak kalau datang ini. Iya, maaf banget tadi telat. Gak apa-apa. Gue jarang telat, jadi gue bakal minta maafnya setahun nih kayaknya. Telat banget anjir. Sorry banget. Gak lah, kita kan ngerti juga. Kan di tengah kesibukan. Sebagai inside indie kreatif ya. Yes, mau menyempetin gitu ya datang. Apalagi ini. Kalau mau, maaf. Ini pertama kita gitu ya. Suatu kebanggaan lah buat kita gitu kan. Kita disini bakal ngobrolin tentang Eki sebagai personal ya. Mungkin sebagai band-nya kita sebagai intro aja ya. Sebenarnya lebih ke kayak, kita pengen tau sih ini. Jadi tema TNC Just Day Night Chat ini emang pengen liat sisi lain seorang musisi. Kalau lagi ngobrol musik gitu. Oke. Apakah dia punya usaha lele atau apa gitu kan. Jadi kan ini lumayan tuh. Jadi orang tuh belajar dari lingkungannya sendiri gitu kan. Iya gak sih? Maksudnya lu kayak belajar desain tuh kan pasti dari orang-orang terdekat gitu kan. Ini kan bisa jadi kan. Ini dari sama-sama orang yang interest sama musik tertentu. Terus bisa belajar juga banyak. Jadi emang ini kontennya lebih bermanfaat lah buat. Mantap. Kalau sekarang sih, lu sebenarnya lagi apa sih? Sebagai apa? Selain jadi vokalis? Selain jadi vokalis kerja 9 to 5. 9 to 5 apa? Surrounding segitu satu. Takutnya keenakan yaudahlah cabut deh. Moving on kan paling susah kan sih. Ya benar-benar sih. Ya udah terus cabut. Kebetulan sekarang lagi ngerjain merchandise-nya Sun Eater. Namanya Sundong Yang. Sundong Yang. Ini bulan pertama gue di Januari, bulan pertama gue. Oh itu kayak pelesetan Sundong Yang ya berarti? Ya beneran. Kira-kira gue Sundong-nya itu dari anginya. Karena emoticon, eh apa namanya, logogramnya tuh emoji kiss itu tuh yang tindak dua terus bintang itu. Berarti pertamanya di Double Deer itu sebagainya ya Pak Ki? 2016 masuk sebagai label manager. Jadi kayak tadinya tuh Double Deer pengen, mereka kan sebenarnya kan sebelumnya itu digital music course kan. Jadi bikin lagu, lu suka musik tapi lu gak bisa main alat musik konvensional, gimana caranya? Pakai laptop. Ya. Nah mereka ngajarin tuh, nah setelah mereka apa ya dalam tanda kutip lulus gitu, mau ngapain lagi akhirnya si Kimo pengen bikin record label-nya. Nah gue kebetulan pas 2016 masuknya megang record label-nya, sini-sini-sini pokoknya gue terakhir itu dari 2000 kayaknya 2018 akhir gue megang kreatifnya sih. Sampai kemarin gue cabut akhirnya. Waktu sebagai label manager tuh ngerjain apa aja Ki? Partnership, jadi partnership lagunya sih, maksudnya lagu dan art, lagunya tadinya. Karena belum ada tenant manajemennya, jadi kita gak ngurusin orangnya tapi ngurusin karyanya gitu. Nah gimana caranya karya ini bisa di monetize lah dalam tanda kutip. Menghasilkan lah ya. Menghasilkan gak dari cuma satu channel doang gitu misalnya. Ya udah ajak partnership blablabla segala macem gitu-gitu waktu itu sempet, ya banyak lah partner-partner gitu-gitu. Berarti kalau gitu prosesnya lagunya udah jadi dulu atau? Lagunya udah ada dulu, misalnya kayak lu nih haul nih, lu lagi rekaman kan, lagunya udah ada. Ya udah, sampe rilis aja dulu, nanti sampe rilis misalnya satu lagu diambil gitu. Lalu lagu diambil, lu bikin decknya tentang si lagu itu, lu bikin ide lu mau bikin apa nih, misalnya judul lagunya Purnama gitu. Berarti kalau nih bego-begoan gua mungkin campaignnya tentang full moon party gitu misalnya. Ya udah misalnya brand yang cocok brand A gitu, ya udah di decknya berarti lu apa namanya, ngejabarin ini lagu ini cocok untuk full moon party blablabla. Konsep acaranya nanti akan kayak begini blablabla, ini budgetingnya segini blablabla, lalu pitching ke brandnya tuh. Tapi itu, itu lu terapkan juga ga di Afad? Iya sih sebenernya. Ada dijual juga gitu lagu Afad gitu, bukan di jual, di konsep kesana juga gitu. Iya sih, cuman emang kalau Afad itu kan ga bisa dipungkirin metal, ya metal kan agak niche ya. Jadi ga bisa seleluasa itu sih nawarin brandnya, kayak ga mungkin tiba-tiba gua nawarinnya ke BMW gitu misalnya. Ya kayaknya agak, ya brandnya agak lebih limited lah dibanding musik yang lain gitu, even rock gitu. Berarti ini bisa jadi cara juga untuk menjual karya lagu ya, menjadi insert baru Bu. Karena kebanyakan sekarang band-band kan pada bingung nih setelah bikin lagu tuh, gua mau kemana nih gitu kan. Sebenernya itu sebenernya bisa sangat menghasilkan ketika lu tau si karya lu tuh mau dijual ke siapa gitu. Tapi kalau dari gitu misalkan, adoh kita nih present ke Dek nih tentang lagu A tadi misalkan ambillah si Purnama tadi. Terus ternyata dari si brandnya ada, ini agak kurang cocok sama kita misalkan, kita interest tapi kita agak kurang cocok karena mungkin di liriknya ada. Minta dirubah lah gitu, agak lah kalau kayak gitu lah. Gak mungkin berarti, jadi udah. Tapi waktu double deal ada pernah yang gitu ga? Enggak, kalau sampai ngerubah lirik sih seinget gua gak ada dan kayaknya gak akan mau deh. Kalau bikinin lagu untuk brand tertentu ada, jadi misalnya brand Coenco gitu misalnya, dia mau bikin jingle gitu, jingglenya Howl, ya Howl bikinin khusus buat si Coenco gitu. Itu mah wajar karena ya apa, kerjaan aja kan gitu kan. Tapi kalau sampai ngerubah kayaknya gak ada deh seinget gua, dan kayaknya gak akan mau juga sih kayaknya. Partner paling gede apa sih? Partner paling gede dulu apa? Buat double deal? Boleh merk gitu ya. Gak apa-apa lah, orang gak ada sponsor juga. Belum ada sponsor. Yang ini kan gak ada. Pas gua masih disana ngerjain labelnya gua sempet partnership sama Mercedes Benz. Sama ada British Council tapi ya itu buat ini sih buat kultural sih BMW juga ada. Ada gak sih band-band yang baru, musisi baru gitu terus lu jadiin buat pitching ke brand itu yang berhasil. Masih orang ini baru banget nih gitu. Ada gak ya? Kalau ke brand tertentu kayaknya gak ada, cuman mendapatkan benefit kayaknya ada. Jadi gini, waktu itu ada temen gua namanya Seth Churo, namanya Ganesh. Terus dia punya proyekan solo namanya Seth Churo. Terus dia bilang kayak, bantuin gua dong mau rilisin ini. Terus gua nanya, karena gua selalu balik ke objective lu apaan? Untuk ngerilis sesuatu. Kalau misalnya emang mau ngerilis doang gitu ya gak apa-apa, gak ada yang salah. Tapi kalau misalnya lu mau mengexpand mungkin dari sisi bisnisnya, atau mungkin dari reachnya, audiensnya, ya ayo gitu bisa ke gua. Nah dia tuh gak punya track record sama sekali di musik gitu. Terus akhirnya gua guide, nih lu bikin decknya kayak gini, blablabla. Terus akhirnya kita pitching ke Spotify, terus akhirnya dia dapet kalau gak salah 4 editorial playlist sama 1 cover di playlistnya. Oh itu kalau Spotify bisa ya gitu ya? Bisa, bisa banget. Tapi emang lu gak boleh mepet. Jadi kayak misalnya lu mau rilis Kamis depan, gak bisa lu submitnya Kamis sebelumnya ya. Baru harus kayak 3 minggu, Kamis 3 minggu sebelumnya ya. Tapi itu eksklusif Spotify gak? Enggak, gak eksklusif. Cuman ketika lu nge-submit dengan promotion plannya bakal kayak gimana. Ya apalah, aestheticnya kayak gimana. Apalah segala macem gitu di pitching deck itu. Itu kan kayak membuat mungkin ya Spotify-nya agak merasa yakin gitu. Oh kalau misalnya nih orang gua kasih benefit misalnya editor-nya playlist gitu. Nih orang akan menambah user ke Spotify gitu. Atau at least spend time-nya lah di aplikasi Spotify gitu Jeb. Makanya dia kasih gitu loh. Jadi gak melulu soal duit sebenernya. Bisa apa sih namanya tuh. Promo lah ya. Kayak barter promo kali ya. Bisa. Biasanya kalo misalkan ngajuin ke brand-brand itu gitu ya. Dari yang pernah Eki jalanin. Janjinya apa aja sih gitu. Kan pernah lu jalanin gitu ngejanjiin ke brandnya tuh. Lu bakalan dapet ini dapet apa dapet apa gitu. Kita ini dulu deh di breakdown aja pitching-nya. Pitching deck-nya itu apa aja. Nah itu harus tau. Jadi belajar bisnis aja gua bukan bisnis sama sekalian aja. Karena kita juga berdua belum pernah bikin pitching deck. Ini gua sotoy. Ini sotoy doang ya. Berhasil kan lu. Tapi pengalaman lah. Ini kan pengalaman lu aja. Ya mungkin introduction terus abis itu. Abis itu idea behind the campaign-nya sih. Campaign-nya apa lagunya? Campaign-nya dulu. Campaign-nya dulu. Nanti baru misalnya campaign-nya ABC blablabla. Baru di page setelahnya adalah cocoknya dengan lagu ini nih. Misalnya gitu. Misalnya mau ngejual lagu ya. Iya. Cocoknya dengan lagu ini nih. Kira-kira kalau misalnya campaign-nya itu dengan lagu ini. Bakal bikin apa ya gitu. Iya. Kayak gitu sih. Terus abis itu budgeting blablabla. Udah sih kelar. Yang janji-janji itu? Yang janji-janji sebenernya gak ada ya. Ya janji-janji sih sebenernya lu ngelakuin apa yang ada di deck lu aja sih sebenernya. Kayak kalau misalnya si Securo itu kemarin. Eh yang tadi Spotify itu tuh. Itu kan pitching deck-nya dengan marketing plan-nya dia kan. Tanggal segini gue akan ngepost video lirik gitu misalnya. Tanggal segini gue akan ini. Ini nih nih. Blablabla. Ya itu lu lakuin aja. Lu beneran post ke Instagram. Lu beneran post video liriknya di Youtube. Blablabla. Ya beneran aja gitu. Buat track record-nya nanti. Next-nya kalau misalnya lu mau ada rilisan. Jadinya lu oh nih waktu itu ngelakuin semuanya. Jadi kayak ya udah deh gue kasih lagi deh Jo mungkin gitu. Tapi kalau misalnya kayak si Afad sama Jagermeister itu. Itu lu melakukan hal itu juga? Afad sama Jagermeister itu. Jadi ketemunya itu waktu gue mau bikin showcase di Monopoly. Ya. Ketemu terus acaranya kayaknya lumayan bisa dibilang sukses lah. Hotel tapi metal tapi banyak orang yang datang. Itu bentar yang lu pakai baju dan 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 itu kan. Terus kayaknya dia mau lanjut untuk jadi brand icon. Brand icon itu sebenarnya kayak KOL nya. Jagermeister ada face of Jagermeister gitu. Sebenarnya kalau nggak pandemi itu dari Afadnya bisa ngajuin program. Which sebenarnya gue udah ngajuin program. Cuma karena pandemi aja program-program yang gue ajuin itu nggak jalan. Tapi basically sih sebenarnya sama aja. Sama aja ya lu tetep. Meskipun lu udah jadi dalam tanda kutip KOL nya Jagermeister. Lu tetep aja harus pitching juga ke Jagermeister. Lu mau ngapain? Campaignnya gimana? Campaignnya apa? Tentang apa? Gitu-gitu sih. Ya iyalah nggak ujug-ujug. Bentar dulu tuh gue capek. Dan yang kayak tadi gue bilang nggak... Nggak selalu tentang duit ya? Nggak selalu tentang duit. Dan eksposur juga itu nanti berujungnya bisa jadi duit kan ya. Sebenarnya. Jadi peluru aja ya. Kita ngumpulin peluru aja ya. Peluru ya sebenarnya. Oh buat konten juga berarti kan. Ngumpulin peluru. Bener. Ya bener. Ya makanya jadi emang band-band jaman sekarang itu penting juga ya mikirin. Tapi tergantung band-nya juga sebenarnya ya. Itu dia. Tergantung objektifnya lo nge-band sebenarnya. Kalau gue sebenarnya objektifnya nge-band doang. Tapi kebetulan gue doyan gitu-gituan. Jadi kayak yaudah deh sekalian deh gitu. Ya sama aja kalau yang nge-band terus dia kebetulan designer atau ilustrator kan ditotalin juga kan. Tergantung objektifnya sih mau rilis doang juga nggak apa-apa. Mau rilis digital doang juga nggak apa-apa. Nggak mau ada di Spotify nggak apa-apa ya. Maksudnya kan balik lagi kan namanya karya ya. Karya tentang lo ya. Itu salah lo aja udah. Tapi kalau misalnya itu kan berhubungan dengan brand ya. Jadi outputnya bisa jadi exposure atau jadinya uang. Nah kalau dari karya itu untuk mendapatkan melebarkan audiens itu. Lo ada teori buat mencapai itu nggak? Si band ini karyanya harus diapain. Sepengalaman lo deh di Afad. Maksudnya gini kalau lo lihat di Afad dari 2000. Menang award dulu tuh. Ini dari 2013 kan. Ya maksudnya kan dulu genre itu sangat tajem bisa gitu ya. Maksudnya di ujung banget gitu. Terus tapi sekarang lo bisa maksudnya orang-orang tuh. Bisa lebih lebar gitu. Sampai kemarin merchandise sold out cepat dan lain-lain segala macem gitu. Itu sebenernya sepengalaman lo gitu di Afad ngapain aja sih sebenernya gitu? Kalau ngapainnya nggak tau sebenernya. Karena kalau spesifik di Afad emang organik aja. Cuman yang gue tau kayaknya gue sama anak-anak nggak tertutup sama hal lain kayaknya. Jadi ketika misalnya, oh lo mainin black and crush gitu misalnya. Ya lo mainnya sama situ doang gitu. Kalau gue sama anak-anak nggak kayak gitu. Gue bisa aja main di mana gitu. Ya akhirnya gue bikin di monopoli gitu. Itu kan sebenernya kan kayak rada gimana ya. Nyebrang ya. Ya rada nyebrang lah. Mungkin kalau gue sama anak-anak selalu terbuka aja kali ya sama hal-hal lain gitu. Di luar apa sih comfort zone kalau misalnya kata orang-orang. Nah kalau hal-hal dilakukan pasti ada pro kontra nih. Lo ngehadapin yang kontra gimana? Diemin aja ya. Dia mah udah pengalaman. Udah pengalaman. Kalau keluar banyak kontranya dulu. Jadi disini-sini loh. Diemin aja. Ntar juga lewatin diri. Dulu juga dari awal-awal keluar kan. Nah udah. Kenal juga kagak masalahnya kan. Kenal kan juga nggak. Jadi ya udah diemin aja kan. Kagak kenal juga. Iya sih bagus sih. Tapi growth. Nanti ngomong growth. Growthnya perkembangan. Si yang ngedengerin makin luas gitu. Kalo menurut. Kalo menurut overview gue ya. Yang ngedengerin itu agak jadi lebih luas setelah gue menang Ami 2019. 2019 pertama itu. Yang ngalahin Elise ya. Apa? Yang ngalahin Elise kan ya. Satu nominasi sama Elise. Ya kayaknya setelah itu. Rada naik tuh. Kalo misalnya gue mau bego-begoannya. Ngecek monthly listener di Spotify gitu. Setelah 2019 tuh. Yang sebelum 2019 tuh mungkin kayak seribu, dua ribu monthly listener gitu. Nah setelah Ami tuh kayak. 6 ribu, 7 ribuan lah. Nah Ami kedua nih. Eh maksudnya kesini-sini nih sekarang-sekarang. Setelah Velo DC kayaknya. Lumayan apa namanya. Diceban tuh ini apa namanya. Month listener ya. Iya ininya apa namanya. Apa sih itu namanya. Apaan aja. Kayak tetep. Oh stabil stabil. Konsisten segitu berarti. Stabil ya ya ya. Berarti playtime-nya gede banget dong Afat di. Sebenernya kalo gede banget. Gede banget nih tergantung perspektif. Menurut Afat gede banget. Karena emang tadinya kagak ada segitu. Tapi kalo misalnya lu nanyain OneFast atau siapa ya. Iya kali ya OneFast. Pamungkas ya gak ada sepersennya kalo. Gak agak lah. Gak bisa dibandingin lah kalo Pamungkas sama udah. Nomor satu lah dia. Terus tadi ngomongin Spotify ketika itu menjadi streaming kan. Si pendapatan buat bandnya juga kayak yang biasa aja gitu. Tapi ada cara lain gak sih untuk pemasukan band setelah. Selain Spotify ini. Selain apa. Ya itu tadi. How to get money from music. Music gitu. Kalo gue sih kayaknya pinter-pinter ngejual karya lu sih. Yang kayak tadi pertama kita bahas tuh. Cari bisnis partner lah apalah. Kedua sebenernya ya kalo gue personal gitu. Emang gue gak ngarepin duit dari Spotify gitu. Karena emang gue tau duitnya bakal kecil ya. Mayat aswal dari awal gue kagak berharap banyak gitu. Jadi media promo aja ya. Tapi sebenernya banyak atau engga orang yang dengerin musik lu di Spotify. Itu sebenernya tergantung balik lagi ke lu sebenernya. Menurut gue ya. Marketing plan lu gimana nih. Apakah lu rajin ngepost konten menarik. Karena lu gak bisa mungkirin deh. Sekarang jaman digital harus konten deh. Udah ya itu skakmat lah maksudnya menurut gue. Ya itu marketing plan lu gimana. Ini perumpamaan doang aja. Kalo misalnya lu gak terlalu nge-market karya lu. Tapi lu pengen place-nya banyak ya. Ya gak bisa dong gitu ya. Kayak gitu lah ya. Ya makannya. Tapi emang gue dari awal gak ngarepin duit dari Spotify sih. Makanya berusaha buat nyari-nyari brand partner. Buat nyari duitnya gitu. Nah ketika si suatu band tuh mereka biasanya cuman membuat karya nih. Tapi mereka tidak ada ilmu marketing kesana. Oke. Apa yang harus dilakukan band sebenernya? Butuh business manager. Nah iya. Bukan manajer bandnya berarti. Bukan manajer bandnya. Bukan manajer bandnya. Lebih spesifik lagi berarti ya. Business manager. Orang yang bisa ngejualin karyanya. Oke oke. Lu gak bikin business manager agency gitu. Agak pusing. Ya dia juga kan. Ya orang bandnya satu band bisnismen semua kan. Ya kalo jadi apa tuh kalo jadiin perusahaan komplit. Karena emang satu gimana ya. Orang kan beda-beda ya. Belum tentu satu band itu punya keahlian menjual. Nah iya itu. Keahlian menjual. Nah ketika mereka sadar. Oh gue kayaknya gak bisa. Gue gak punya skillnya gitu. Gue gak punya skillnya untuk menjual. Gue gak tau kemana. Ya itu saatnya lu sebenernya nge-hire business manager sebenernya. Dan kayaknya business manager tuh sebenernya menurut gue ya. Gak harus ribet. Aduh gajinya dari mana nih. Sebenernya gak kayak gitu sih. Menurut gue ya. Lu sesimpel. Kalo misalnya lu goal in project ini sama brand itu. Lu dapet deh berapa persen. Persenan lah ya. Gak harus digaji Jok. Kalo misalnya emang lu belum ada duit gak harus digaji. Gitu sih menurut gue. Ya Gen kayak banget. Band baru bikin udah bisa nge-gaji orang. Iya makannya kan. Beli alat aja belum gitu. Iya makannya. Gaji orang kan ya bener-bener. Enakan kayak gitu persenan aja. Tapi sebenernya gue tanyain ke lu gitu ya di Avaatnya. Kan lu selalu bikin EP gitu ya. Dan sekarang udah berapa berarti EP ya? Empat ya? Tiga. 25 ya. Pokoknya rilisannya gue udah 11 aja udah. Termasuk single ya? Termasuk single. Udah kayak hampir tiap tahun ada kan. Itu sebenernya strategi lu buat ngakalin konten marketing si Avaat atau gimana sih? Enggak. Sebenernya enggak. Karena emang dari awal kita pengennya single atau split aja. Atau EP lah. Karena lagunya kan dikit-dikit tuh. Kita jadi enggak. 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 Apa ya. Enggak. Prosesnya enggak panjang juga ya. Proses satu proses enggak panjang dan kita enggak terbebani gitu loh. Iya. Ketika mau bikin album. Mungkin kalau misalnya enggak cocok waktunya. Terus akhirnya mundur. Moodnya udah hilang lagi. Kemudian kayak yaudah keluarin satu lagu. Moodnya pas saat itu. Yaudah nih. Misalnya dua tiga kali latihan. Udah ini nih kayaknya nih. Bawa ke Aldet gitu misalnya. Touch up dikit blablabla. Ya udah rekaman. Moodnya masih sama gitu loh. Jadi spiritnya masih ada gitu. Daripada kayak misalnya gue mau bikin album sepuluh lagu. Terus akhirnya mangkrak kayak tahun-tahunan. Tahun depan ya. Ya kayak gitu loh. Makanya gue sama anak-anak memutuskan udah gak usah album lah. Tapi plus minusnya? Plus minusnya mungkin. Plusnya itu tadi. Konten panjang. Konten ada terus. Iya maksudnya ada aja gitu kan. Terus kayaknya spiritnya masih di satu lagu gitu misalnya. Minusnya lu gak akan pernah masuk album of the year sih kayaknya. Iya bener-bener. Sama susah juga kalau mau dengerin Avaad tuh. Jadi kita kayak antara lu bikin play lu sendiri. Iya kan. Avaad semua bikin diskografi. Atau ya yaudah mau gak mau ya dua lagu beres. Kadang-kadang suka apa. Loncat kemana lagi gitu. Iya gak akan album of the year sih kayaknya minusnya. Minusnya itu doang ya. Sama mungkin playnya akan gak sebanyak itu kayaknya. Jadi ketika gini misalnya tadi yang gue bilang sepuluh ribu monthly listener. Bayangin kalau misalnya gue punya satu album sepuluh lagu gitu misalnya. Sepuluh lagu plus diskografi gue yang udah kemarin. Ya playnya pasti akan lebih banyak dibanding sekarang. Ya paling itu. Tapi dan again kan gak ngarep duit dari Spotify jadi kayak. Boleh lama sih sebenernya. Itu dari pertama lu bikin Avaad lu menduga gak bakal bisa dibilang sebesar ini? Asik gak besar ah. Gila. Maksudnya kalau A gak besar ah. Bisa sejauh ini? Sejauh ini iya. Iya menduga. Karena kita dari awal tuh emang emang anak ntar kalau misalnya udah. Misalnya Converge kesini atau misalnya kita kemana. Terus openingnya Converge gitu. Udah bubar aja ya. Karena lu gak ada. Gak ada. Target. Target lagi gitu. Dan gue personal gue kayaknya gak pengen yang band 25 tahun. Kayaknya gue nya akan basi gitu di band itu. Jadi kayak yaudah kita ngincir Converge doang. Terus abis itu opening. Ehh bubar udah. Terus full discography baru udah tuh album tuh. Oh jadi sebelum bubar bikin album dulu. Ya itu si full discography itu. Oh full discography. Disatuin jadi kan album kan tuh. Jadi di base off gitu ya. Iya kayak base off gitu. Oh. Base off Avaad. Iya kayak gitu deh. Pengennya kayak gitu pengennya. Tapi tadi pertama Avaad lu ngeplan gak bakalan kesini? Gini gini gini. Apa itu terjadi beberapa tahun kemarin doang? Atau sebelumnya lu jalan aja. Ketika lu mendapat. Sebelumnya jalan aja. Tapi lu memutuskan untuk kesini kesini kesini. Bahkan itu kapan Ki? Mungkin gini ya. Mungkin dari 2012. Ehh 2013 lah. Rilisan pertama. Mungkin dari 2013 sampai rilisan HIMSS itu 2016. Itu gua mapping gitu loh. Oh nih band kesini orang-orangnya. Maksudnya kayak ngumpulin data gitu. Sebenernya tapi di otak gua doang gitu. Demografinya siapa. Oh nih cowok-cowok kalau misalnya dengerin Avaad tuh yang kayak gini dandanannya gitu. Ada cewek-cewek kayak gini dan pas di Avaad rights gua mulai meaplikasikan tuh. Dari cover, dari kontennya, dari foto gitu-gitu. Yaudah gitu sih. Oh di tahun itu berarti ya? Di Avaad rights sih 2019 sih. Yang memutuskan lu untuk melakukan itu apa Ki? Pengen coba aja sih sebenernya. Pengen coba. Berhasil tapi kan? Ya gak tau deh. Terus itu kan di Avaad tuh termasuk yang apa ya? Termasuk yang... Kalau menurut gua mah total gitu ya dalam nge-package si Avaad tuh maksudnya. Dari cover album sampai kayak lu foto merchandise pun seniat itu gitu kan. Karena gak ada kerjaan lain Bi. Itu doang Bi. Itu emang karena gua pengen gitu atau tuntutan dari ternyata tuntutan... Band jaman sekarang tuh harus kayak gitu gitu. Kalau itu mungkin tuntutan dari gua kali ya. Jadi gua emang misalnya kalau merchandise gitu. Emang spesifik gua pengen ada lookbook yang... Ya gitu loh. Yang Avaad banget deh gitu-gitu loh. Ya gitu sih. Emang tuntutan dari guanya kayaknya. Kalau untuk soal visual di Avaad ya. Tuntutan dari guanya sih. Itu termasuk kalau kolaborasi juga dari lu juga ini direksinya segala macem. Kolaborasi apa nih? Ya kalau kolaborasi sama brand gitu segala macem. Oh ya mostly sih karena yang ngerjain gitu-gituan sih biasanya sih gua yang dek-dekan blablabla gitu-gitu. Sejauh ini berarti collab sama apa aja berarti ya? Kalau sama brand gitu. Kayaknya baru maternal emang dari awal tuh. Maternal emang dari awal. Jaeger Meister. Siapa lagi? Poison. Poison Street ya. Ya terus nanti kayaknya gua akan keluar kacamata deh sama ada satu brand Bandung gitu. Kayaknya gua tau sih itu kayaknya. Ya tau ya. Kalau brand kacamata Bandung kayaknya. Banyak sih sebenernya siapa lagi? Satun School gua. Oh Satun School ya. Tapi ya bentuk collabnya beda-beda ya. Yang Satun School gua bikin merchandise bareng. Terus abis itu si tontenya nge-direct si Maren itu. Pas Yoke Maren. Terus kalau maternal kita ngeluarin bundle berapa kali. Terus ngerilis apa. Ya banyak sih macem-macem sih. Itu biasanya kalau si pengalaman lu diafad dari brand yang ngajuin ke lu? Atau lu yang eh kuali biu sama gua yuk gitu. Siapa yang approach duluan lah? Beda-beda. Kalau Satun School gua yang approach. Kalau maternal bisa dibilang kita yang approach. Karena abis rekaman. 2013 itu. Itu langsung nyamperin ke mana tuh yang di. Cukang keturunan. Ya itu. Terus ketemunya si Agan. Ini Jok. Ini dengerin nih. Ayo bikin kaset yuk. Gini gitu gitu. Jadi. Kalau maternal sih. Berarti kita yang itu tuh. Kita yang approach. Ya dari merchandise tadi. Afad kan salah satu band yang merchandise nya lumayan rare ya sekarang ya. Itu lu caranya gimana? Bisa jadi seperti itu gitu. Apa yang lu lakukan? Ya bikin aja dikit. Ya bener sih. Bikin aja dikit. Bener bakalan jadi rare. Yang pertama merchandise yang selaku itu yang mana sih? Masuk sell out gitu. Yang sama real happy tuh. Yang sama real happy tuh. Cepet itu kan. Yang berapa puluh menit itu. Yang. Oh itu yang kemarin tuh. Itu gue bikin collection tuh. Itu kayak gue nyoba. Bisnis model baru tuh. Kalau dimana. Yang paling cepet yang mana kayaknya tuh yang burzoom bootleg deh. Yang dulu. Jadi waktu itu gue. Waktu 2015 tuh Ramadis Fair Jawa. Itu gue bikin kayak bootleg. Kaos kayak burzoom gitu. Itu ada dua. Si Hell's Glare sama. Lupa gue satu lagi. Apa gitu. Nah itu. Pas ditur sih abis ya. Terus abis itu. Gue bikin seri itu lagi. Tapi dengan lagu beda gitu. Mungkin orang-orang yang gak kedapetan pas ditur. Pengen terus akhirnya. Buru-buru aja. Ya gitu. Terus akhirnya itu. Itu cepet juga abis. Nah akhirnya gue pas tahun berapa ya. 2019 kayaknya gue nyoba pakai heavyweight. Si Real Heavy. Terus gue ngeluarin lagi tuh. Series itu tuh satu. Si The Solipsis itu. Ya itu ngebut banget tuh. Kayaknya kalau misalnya dari semua artikel. Si burzoom bootleg itu tuh. Paling cepet sih itu. Yang paling cepet waktunya berapa menit sih. Sampai habis. Wah kagak tau udah. Soalnya gini. Apa namanya. Kayak. Tadinya tuh. Jualannya tuh masih jualan. Cowboy aja. SMS ke Indra. Whatsapp ke Indra. Oh iya. Bang ini nih bang. Pre-order. Jadi kita gak ada kayak. Apa ya. Sistem apanya gitu. Ya gak ada sistemnya. Terus gak tau. Berapa lama. Mungkin pas collection terakhir tuh. Dark dealer itu tuh. Itu baru ketahuan tuh. Jadi itu kan gue pakai. Jadi bisnis modelnya gini. Gue ngelempar ke wholesaler lah. Lo mau beli gak nih. Baju gue. Nah. Ketika itu dibuka di wholesaler. Itu si. Waktu itu si Oblivion Merch. Dia ngambil 200 piece. Kalau gak salah. Itu kayak cuman. Correct me if I'm wrong. Tapi kayak cuman setengah jam gitu. Kalau gak salah. 200 piece. 200 piece. Kalau gak salah ya. Abis di Oblivion. Abis di Oblivion doang. Belum yang di kota. Belum yang di toko lain. Kalau gak salah sih gitu sih. Pada ngiler gak. Tapi sekarang masih ada. Di Tokped Avaat. Karena kan ini. Kita produksi segini. Jebret. Ini buat wholesale. Yaudah deh. Jual deh dikit. Buat biar toko kita ada aja. Gitu loh ya. Masih ada. Untuk pembagiannya gimana nih. Di band nih. Maksudnya itu harus. Kalau menurut lu. Harus. Transparan mungkin. Atau mungkin. Ya udah lu. Guru yang nguris gitu. Enggak. Transparan mungkin. Gue. Berdua sama Indra. Kemarin pas. Sebelum. Sebelum tahun baruan. Itu beneran Indra ke rumah gue. Excellent doang. Excellent si dark dealer itu tuh. Ini bener gak Indra. Lu cek lagi nih. Oh ini berarti ke Avaat kesini. Segini. Berarti ke lu segini. Nah kalau di Avaat tuh. Pemodalnya siapa. Dia pasti akan dapat lebih gede. Oh. Maksudnya sih personil punya duit. 3 juta. Misalnya. Dia modalin tuh. Jadi 8 juta gitu misalnya. Untungnya kan berarti 5 juta tuh. Iya. Nah. 3 juta ini balikin dulu. 3 juta kan emang udah modal tuh. Gak boleh diganggu gue buat. Ya udah si 5 juta ini nih. Si personil yang punya duit banyak itu tuh. Harus lebih. Dapetnya lebih banyak. Kayak 70-30 lah. Atau 60-40 lah. Nah itu si uangnya itu di distribusikan kemana. Kaga. Maksudnya lu jadikan apa. Jadikan apa gitu. Tarok ke papa. Papa Ray. Gitaris gue. Iya. Itu kalau misalnya lu tau. Si Indra itu nge save nomor Ray. Di handphonenya dia bokap. Duitnya taro disana aja ya udah. Jadi tabungan gitu. Jadi tabungan aja. Nanti lu misalnya. Kayak kemaren deh. Kita mau pas udah rada-rada dibuka abis PPKM gitu. Nyari studio latihan. Susah banget. Akhirnya dapet studio mahal banget kayak 3 jam 600 ribu. Anjir. Mahal banget. Terus kayak. Mahal banget lah. Terus kayak. Tiba-tiba. Ratanya bedchamber. Nah apa kayak bikin. Inilah iklan gitu. Di Instagram nih. Studio barengan. Blah-blah. Harganya segini per bulan. Ya udah. Oh jadi member gitu ya. Dari cast itu. Langsung. Langsung. Let's go. Gitu. Jadi kita gak harus lagi. Urunan lagi ya patungan lagi ya. Misalnya latihan di studio pun. Kita kagak. Udah gak patungan lagi. Sekarang udah ada uang kasnya dari si papa. Oh berarti uang itu dijadiin kas bukan dijadiin income personil? Ada ga ya di itu? Income personil biasanya tengah tahun sama akhir tahun. Bagi hasil jadinya ya? Gak 100% tapi gajian aja ya. Ini segini ya, ini kita ada duit segini, ini gua transfer segini ya. Ini satu orang segini gitu. Ini kalo ngomongin duit nih kemarin gue denger cerita si Afad berhubungan sama kripto. Itu dari papa lagi tuh. Itu gimana ceritanya tuh? Gak apa-apa. Nah terus aja buka-buka sama kawasnya. Kawasnya aja buka. Iya loh. Bu lingir. Tadi yang maksudnya gue denger cerita kayak si Afad apa domain kripto dapet sekian blablabla. Jadi kita kan gak tau apa-apa ya maksudnya soal kripto-kriptoan buta banget lah. Cuman emang ngeliat kayak si siapa lah anak-anak Soylets gitu. Seru banget. Cuman dari kitanya sendiri tuh emang gak ada yang main kriptoan gitu. One time si Ray bilang di group. Gue narik duit segini ya buat beli domain afad.eth, ethereum kan. Buat 10 tahun. Berapa Ray? 2,7. Oh yaudah gue tadinya kayak oh yaudahlah. Apaan sih ini gitu. Kan karena gak ngerti ya jadi kayak apaan sih ini gitu. Terus udah kayak seminggu atau dua minggu kemudian gitu si Ray lu kagak bakal percaya. Kita punya duit segini dia bilang gitu. Dapet 2 ETH kalau gak salah. 100 juta eh berarti 800 juta. Jadi ternyata pas lu register domain itu akan ada coin drop dari ens.ens. Ethereum name service kalau gak salah. Ya udah karena kita register sebelum tanggal 30 Oktober dan 10 tahun dapetnya agak banyak. Nominalnya berapa? Kalau di rupiah ya. 2 ETH lah tuh gak salah lagi naik turun. Jadi aja terus ETH sekarang berapa lah. 2,6 ETH kalau gak salah. 2,6 ETH? 2,6 ETH kalau gak salah. Dan itu tetep naik kan. Itu pasti tetep naik harganya kan. Sekarang sih lagi turun sih sekarang. Ya nanti pasti naik lagi kan. Itu langsung dicairin tadi. Terus akhirnya gini kan. Itu kan coin drop dan coin baru kan si NS kan. Terus kita wah anggeng. Apa ini? Kanik sendiri gitu. Yaudah tunggu deh katanya gitu. Tunggu ampe sekitar harganya itu si 2 itu tuh ampe sekitar 200-an. 200-an terus. 200 perak? 200 juta. Itu mancing doang. Terus ya udah. Udah tunggu, tunggu, tunggu. Eh turun. 170. Terus gue bilang, Ray mendingan convert aja ke ETH. Maksudnya kan ETH kan lebih stabil kan dibanding coin baru gitu. Ya gak tau logika gue adalah mendingan lu taro aja disitu deh gitu. Yaudah terus akhirnya di convert tuh. Ke ETH. Ke ETH dapet sih 2,6 something lah. Nah seminggu kemudian. Kalau misalnya gak ditarik tuh di NS itu. 400 juta. Itulah kripto ya. 500 juta. Tapi dan again ya kita gak nyesel atau apa. Karena itu duit gratis. Iya bener-bener. Lalu dari 2,7 kan. 2,7 juta. Gas fee nya 200. Eh gas fee nya 2 juta. Kita sebenernya bayarnya 700 doang. 200 ribu. 200 ribu doang. Terus lu kesana awal lu si Ray kepikiran bikin dot ETH tuh buat apa? Gak tau deh kayaknya. Gak tau kalau itu. Gak tau kalau itu. Kata AI aja ya. Kayaknya dia ngobrol sama Fadil Metermos deh. Kayaknya. Nah si Fadil kalau gak salah register juga. Cuma gue gak tau dia dapetnya berapa atau koindropnya berapa gitu. Tau gitu TNC dot ETH ya. Iya. Langsung jadi buat ETH. Itu kalau seminggu tuh. Kalau seminggu. Wah gila. Liburan dulu keharap. Cuma akhirnya sekarang udah ditarik duitnya. Apa? Belum-belum ditarik masih di ETH. Di demand aja berarti. Jadi di ETH ya. Gak juga ya. Maksudnya bikin band. Bikin dot ETH atau tuh malah dapat. Iya iseng doang dan register 10 tahun udah. Buat apaan Ray? Kayak ya udah. Berarti itu berlakunya dari sampai 2031. Apa tuh? Itu register 10 tahun ya tadi. Jadi mungkin ada yang mau kirim ETH. Tinggal tau. Itu domennya tuh. Itu alfad.th kirim ETH. Nanti bisa ya. Nah untuk menurut lu. Di masa sekarang ini. Sebenarnya lu bisa hidup dari band-bandan atau bermusik gak sih? Bermusik doang. Bermusik doang. Tapi gak ada kerjaan lain itu. Tergantung lagi. Objektifnya apa. Enggak. Lifestyle lu gimana nih. Lifestyle lu tiap hari mabok. Ya gak bisa. Kayaknya ya. Kayaknya gak bisa. Tapi gak tau sih sebenernya. Se-mes apa musik atau karya lu. Jadi gini kalau misalnya. Let's say ngomong pamungkas gitu. Dia bisa dia. Ya jelas sebenernya. Hidup dari musik lu bisa. Tapi kalau lu ngomongin gua. Kagak bisa. Karena dari musiknya lebih mesh dia. Musik gua agak lebih niche. Terus ya gitu maksudnya. Si pasarnya juga harus dilihat juga ya. Apakah itu memungkinkan untuk lu hidup dari situ atau enggak. Bisa. Tapi kayak gimana ya gitu. Ya dan juga tipsnya jadinya si pembagian uang juga sangat. Sangat ini ya. Sangat krusial ya. Sangat penting ya. Pembagian uang apa nih. Pembagian uang di band tuh. Oh. Mendingan gak usah dibagi sih kalau gua bilang. Supaya. Supaya lu latihan gak harus. Aduh gua lagi gak ada duit nih Jo. Gak usah latihan deh minggu depan aja deh. Gak ada kayak gitu-gitu lagi. Kalau beli alat sih anak-anak Afad dari uang kasus juga. Oh uang sendiri kalau itu. Oh uang sendiri. Uang sendiri. Uang sendiri. Kecuali lu izin misalnya. Jo gua butuh. Efek apa. Iya selaput drum nih misalnya. Ya bokul aja. Lagi personil Afad juga sih. Lumayan juga ya. Apanya. Kerjaannya banyak juga. Hampir semuanya. Kalau misalnya jadi perusahaan finance ada. Ada. Kreatif ada. Kreatif ada. Legal ada. Ada. Legal ada. Si O ada. Tukang pukul juga ada kan. Tukang pukul ada. Ini bukan tukang pukul dia. Tukang ngumpetin orang di bawah aspal. Haji gugupetin orang di bawah aspal. Dikubur aspal lanjut. Dikubur di aspal. Di tahun 2002 ini rencana lu ke depan sebagai S Ekrik dan sebagai Afad bakalan ngapain Niki? Gua pengen solo gua. Pengen solo ngeluarin kayak dua single gitu. Serius? Sebenernya harusnya keluarnya tahun lalu sih. Cuman si Aldat sibuk kayaknya. Kayak gimana emang nanti? Gua pengen kayak 80's. Talk talk gitu. Mana sih? Di page mode. Tapi gak yang new wave ya. Gimana ya? Ya gitu deh. Kayak gimana kayak di page mode. Tapi yang gak kayak di page mode. Ya kayak talk talk sih sebenernya. Talk talk. Oh iya. Oh iya. Berarti lu yang bikin musiknya? Apa lu? Gua sama Aldat sih sebenernya. Gua tinggal nyanyi-nyanyi aja ya. Aldat udah jadi personil ke enam Afad. Udah masuk grup utama deh. Besok sound check in Ray ya. Kayak tadi dia sound check in Ray. Karena Ray harus nyusul kan. Oh oke. Dia sound check in. Iya gitu deh. Sambil ngantuk-ngantukan tadi ya? Acting-acting kan. Si ini kalau Afad bakalan bikin apaan? Afadnya kayaknya gua mau Isang ngeluarin cover dulu. Cover version? Cover version. Ada beberapa lagu sih kayak ya yang kemarin gua udah post tuh sempet Radiohead tuh yang idiotek. Idiotik? Idiotek. Idiotek yang bacanya ya? Kayaknya ya. Ariana Grande gitu lah. Ariana Grande yang mana? Ariana Grande yang mana? Yang Ghosting. Jadi waktu itu tuh idenya adalah satu personil milih lagu yang mau di cover. Tapi lu arrange sendiri. Arrangenya sendiri gitu. Yaudah pas yang gua milih Ariana Grande kan. Gua ke Bandung waktu itu sama Alde. Terus gua cuma pengen kayak gini-gini doang gitu. Tukang pukul pilih apa tuh? Wizard deh. Oh Wizard ya. Insan apa Insan? Insan Deftones deh kayaknya. Si Yudha? Yudha Slowdive. Oh slowdive ya. Tapi ya gak tau itu kalau belum ada deadline-nya kapan gitu. Cuman emang beberapa lagu udah hampir selesai lah. Tinggal rekaman beneran aja. Demonya sebenarnya. Itu nanti pake izin gak lo? Nah kayaknya gua pengen free downloadin biar gak ribet izin kayaknya. Jadinya gratis ya? Iya. Pengen gua gituin aja sih. Terus itu juga kan lagi produksi itu juga kan? Vinil? Oh iya sama disaster ya? Itu yang album mana? Velodice Process. Ya yang Velodice Halalut Ground itu kayaknya kelar di Maret ya kayaknya. Seven inch berarti? Seven inch ya. Warna merah. Kalau untuk Manggung-Manggung itu belum ada lagi? Manggung tanggal 22 gue Manggung di Bandung lagi. Days go by itu. Terus Maret Paguyuban Crowdsurf di Jakarta. Dengertak. Roadburn gimana? Dengertak. Gak tau kan ada search itu tuh yang Omicron baru itu tuh. Delay lagi betul. Soalnya si... Tadi gue baca siapa ya? Oh Rina Sawayama ada deh penyanyi gitu. Dia nge-cancel tour Eropanya dia yang di Maret. Gara-gara ada Covid search itu. Omicron itu ya? Iya kayaknya. Tiketnya gimana? Masih DAPID dulu. Oh Roadburn kemarin? Enggak udah gue refund. Oh di refund jadi semuanya? Gue udah refund gak ada duit di Roadburn sama sekali. Anak-anak semuanya? Semuanya juga. Pesawat juga udah gue refund. Itu kan lu rencananya mau sekalian tour juga kan lu? Kagak anjir. Ya lu bilang anjir. Ya gue bilangnya gini. Yaudah deh maksudnya kalau misalnya... Kalau ada. Kan disana kan banyak bar gitu ya. Yaudah deh kalau misalnya ada bar bisa dimainin. Kita main yuk gitu. Kalau tour beneran gitu kayaknya agak susah. Enggak bukan cape sih. Gue mau tapi kayaknya persiapannya harus gini. Gue harus kontak booking agent dulu. Agent yang nge-book venue. Itu panjang gitu loh. Enggak bisa yang kayak jebret gitu. Sebagai Afad, tour di luar Indonesia pernah gak sih? Tour belum. Manggung pernah. Singapur ya? Singapur doang. Si Afad pernah ya? Pernah waktu itu. 2015 waktu itu. Cuman kalau tour belum pernah gue. Gak tau kenapa sih sebenernya. Sebenernya kalau misalnya mau South East kayaknya bisa deh. South East Asia. Karena kan emang gue ada yang sama Indra itu. Yang si 630 Recordings itu kan sebenernya kan. Kalau misalnya manggil band ke Jakarta gitu misalnya. Itu kan sebenernya dibuatin tour South East Asia kan. Sebenernya segampang gue tinggal. Networkingnya udah ada lah ya. Networkingnya udah ada. Sebenernya segampang ngubungin mereka-mereka. Jo gue mau manggung dong. Dan mereka kayaknya udah welcome deh. Waktu itu gue nanya si Nicknya. Si Marjana. Nick Oliver. Sini aja. Lu tinggal kesini doang. Dia bilang gitu. Cuman emang belum aja sih kayaknya. Nah tadi udah dari as personal marketing terus ke Afad. Nah sekarang ngomong-ngomong ke 630 itu gimana kabarnya? Nggak. Ya gitu. Gitu aja lah. Sebagai. Soalnya gini. Gue gak berani bikin konser lagi. Belum berani bikin konser lagi. Karena izinnya masih gak apa. Izinnya masih gak jelas. Nah kalau misalnya lu ngundang. Band luar. Band luar gitu. Karantinanya 14 hari Jo. Kasian ya. Oh iya bener. Duitnya kagak ada ya hotel. Bayarin hotel 14 hari. Bayarin makan. Duitnya kagak ada. Jadi mendingan gak usah deh. Sempat ada yang nawarin gak? Apa? Sempat ada yang nawarin gak? Idols. Oh Idols sempat? Sempat email. Menji. Ya tapi mau gimana ya? Apakah lu harus berkorban ratusan juta? Waktu itu 2021 waktu itu ya tapi ya. Menji. Idols ya. Itu udah album. Belum yang baru. Belum yang baru. Belum yang baru. Baru kan baru keluar kemana-kemana. Bukan yang war itu album. Itu ada Cavalcade itu bukan yang itu. Belum-belum ya. Belum yang itu. Belum terlalu ini. Oh iya. Gitu deh Jo. Kalau rilisan-rilisan 630. Sempat juga kan gak rilis-rilis digital gitu. Sekarang bantuin aja kayak si Seth Churro tadi. Bantu-bantuin aja lah. Si. Ya gak tau sih ini nunggu Fazzi Aya aja tuh. Katanya mau ada satu single lagi terus habis itu baru album. Cuman kalau gak salah harddisknya ilang atau apa gitu. Kemarin si Aldit bilang. Gak salah. Kalau gak salah sih gitu sih. Tapi lu selama ini pernah ada yang nawarin jadi konsultan gak? Kreatif konsultan buat marketing gitu. Atau buat band lah. Kreatif konsultan pernah. Itu buat brand. Kalau untuk marketing kayaknya belum pernah deh. Kayak eh Jo gue hire lu buat marketing kayaknya belum pernah deh. Atau lu gak mau di hire? Mau aja sih sebenernya. Sebenernya. Gantung harganya cocok apa kaget. Untuk kreatif konsultan itu sebagai band pernah? Kreatif konsultan? Jadi band. Gue pengen ini. Pernah pernah pernah. Lu kok gak mau njebutin sih? Ya gak apa ya gak enak. Biar-biar enggak. Kalau gue biar kayak keliatan. Oh ini kayaknya dia deh yang ngerjain gitu. Biar orang yang notice sendiri ya. Pengennya. Padahal gak ada yang notice juga. Itu brand. Kalau brand pernah juga? Brand pernah. Brand pernah. Itu yang lu ngasih ide ke dia tuh semua idenya. Ide jualannya. Tergantung. Nah itu kan marketing tuh. Kalau misalnya ide jualan blablabla. Kalau gue kalau brand itu so far masih visual sih. Jadi misalnya dia mau rebrand. Ya udah tuh gue rebrand gitu misalnya. Atau dia misalnya foto gitu misalnya. Foto lookbook gue atau apalah gitu-gitu. Ya kayak gitu sih. Masih sebatas visual sih. Marketing kayaknya belum ada sih gue. Udah banyak lu gitu? Udah ngerjain? Enggak dikit gak banyak sih. Cukup lah ya. Cukup lah. Lu ada red cardnya gak? Ada. Ada emang? Ada. Silahkan aja di follow ekrik. Eh lu instagram ada lagi gak sih? Hah? Instagram ada lagi kan? Ada. Kenapa sempet hilang? Ya gak apa-apa. Gangguan aja ya. Enggak, enggak, enggak. Gini, gini, gini. Gue waktu itu ngetes di diri gue. Kalau misalnya gue megang afat doang. Jadi kan kalau misalnya lu pakai iPhone gitu. Ada screen time kan di setiap weekendnya kan. Screen time gue tuh turun gak sih kalau misalnya gue pegang afat doang. Ternyata turun sampai 7 jam cuy. Itu tujuh jam tuh ekrik doang ya? Itu doang. Makanya kan parah gak sih? Parah banget makanya. Lumayan sih. Dan ketika gue deactivate itu ya baru gue sadar tuh anjing gue ternyata se-addicted itu ya sama instagram gitu. Tapi dari situ lu kan mendapatkan insight baru misalnya jualan tuh harus disitu. Ketika itu jadi tempat jualan lu gimana itu? Social media itu sebagai tempat jualan lu ya? Nah ketika itu udah deactivate itu gimana lu? Ya kan itu yang deactivate personal gue. Tapi info-info juga lu udah liat dari afat aja berarti? Iya liatnya dari afat aja. Hampir sama lah mungkin followingnya juga ya? Enggak juga deh kan? Enggak tau deh. Soalnya kayaknya gak ada yang tertarik juga sih di instagram personal gue. Jadi gak ada yang kehilangan lah gitu loh. Jadi peran social media sekarang bagi sebuah band itu penting banget ya? Penting banget kayak yang tadi gue bilang. Jaman sekarang udah ya lu gak mau ngomong apa-apa udah konten lah Jok. Penting banget sih. Selain social media ada lagi gak? Kayaknya masih sama nongkrong sih gini. Karena word of mouth marketing masih jalan sampai kapanpun sih. Mulut ke mulut ya? Mulut ke mulut. Nongkrong-nongkrong. Nah sekarang gue kemarin tuh ngobrol-ngobrol sama beberapa band baru gitu. Mereka tuh kan besar di dunia ketika bandnya itu lah lahir ketika ada PPKM PSBB lah. Oke. Tapi mereka gak bisa get touch langsung bersama Skena dan lain-lain itu. Iya. Nah itu apa sih harus mereka lakukan sebenernya? Untuk mendekati. Mendekati Skena? Dan DM orang gitu. Ya tadi itu nongkrong gitu menurut kata lu itu. Ya nongkrong digital mungkin ya. Nongkrong digital mungkin gini. Mungkin gerilya kali ya. Gerilya tuh maksud gue gini. Misalnya gue rilis lagu gitu misalnya. Ini band gue misalnya baru gitu. Ya udah gue DM aja. Gue DM Hasbi. Gue DM Amano. Gue DM Aryan gitu misalnya siapa. Cek dong. Nih kalo misalnya ini. Ini gue baru rilis nih kemarin nih. Kalo bisa share to story ya. Kayak gue biasa di group gitu. Jok kalo mau share to story. Kayak gitu aja sih sebenernya. Kalo misalnya ke orang yang belum kenal. Nah itu sebenernya gak usah malu sebenernya. SKSD aja ya. Sebenernya SKSD aja ya. Ya lu diomongin jelek di belakang gue jadi. Ya udah lah ya. Jadi omongan juga kan ya akhirnya kan. Enggak lu marketing-marketing aja ke semua orang gitu. Mau itu kenal mau kagak. Tapi kalo misalnya kira-kira nih orang bakal suka sama karya lu. Mendingan lu deketin aja ya. Si sosoknya itu ya. Si beliau. Beliau. Sosok beliau. Ini beneran terakhir nih. Beneran terakhir. Kemarin gue ngobrol sama salah satu band yang udah lama lah. Di Bandung. Band post-rock itu. Dia tuh sangat amazed sama pergerakan si Afad. Emang iya. Iya. Kemarin gue ngomong sama siapa ya. Ecolite. Oke. Si Dito. Gue mau bikin baru nih. Tapi gue bingung nge-marketingnya gimana ya. How to do. How to deliver your karya gitu. Untuk karya keluas tuh harusnya bagaimana ketika si band itu sudah lama menghilang. Oh bandnya udah lama ngilang terus mau. Ada lagi. Ada lagi. Tapi mereka bingung mau dikemanain nih gue bikin. Kayaknya gue sempet punya kiss kayak gini deh. Tapi akhirnya gak jadi juga. Ada band post-arkor Jakarta gitu lah. Dia mau resurface lagi. Nah kayaknya gini. Kayak yang tadi gue bilang. Zaman sekarang kan lu harus. Ya lu harus digital presence nya lu harus. Jur-juran lah. Harus kontenmu lu apa. Harus ngejablai dan tanda putih gitu kan. Tanya dulu tuh. Lu mau gak tuh kayak gitu. Iya. Mau gak kayak gitu. Nah. Misalnya gue mau deh. Ya udah ya. Abis itu objektifnya apaan dulu. Nyari duit kah? Exist kah? Sekedar rilis doang kah? Apa-apa gitu. Kalau misalnya mau eksis ya gak mungkin lu gak ngejablai di Instagram. Hai guys. Gak mungkin gak kayak gitu dong. Kalau lu emang pengen eksis gitu. Ya udah gitu sih. Nah. Nah ketika itu semua lu udah yakin mau ngelakuin ya. Baru lu susun plan kayaknya ya. Menurut gue. Susun plannya gini. Jadi misalnya gue rekaman dari bulan A sampai bulan B. Abis itu pos pro. Berarti pas pos pro gue foto band foto bla bla. Bikin video clip mungkin. Nyari-nyari brand buat ini bla bla bla. Harapannya pas rilis ada itu semua konten yang lu bangun. Pas lagi pos pro. Keluarnya rilisnya pas disitu tuh. Iya. Nah. Ya gitu sih. Intinya jangan buru-buru aja sih sebenernya. Kalau konten udah. Harus planning gitu. Kalau konten udah udah habis harus ngapain lagi. Ya bikin konten lagi. Bikin lagu lagi. Bikin konten lagi. Itu juga kayaknya. Ini deh. Apa namanya. Apa. Ngebaca juga. Jadi kayak gini. Misalnya gue ngerilis satu lagu. Terus. Gue yakin umurni satu lagu umur gembar-gembornya ya maksudnya. Iya. Umur gembar-gembornya tuh cuma tiga bulan gitu misalnya. Tapi ternyata satu bulan kok udah rada gitu-gitu. Ya lu ngeluarin remixnya kek. Atau lu bikin video clip. Atau video session aja kan lagi jaman tuh. Video session buat si satu lagu itu. Terus misalnya featuring siapa gitu-gitu buat naikin doang sebenernya. Karena kita kalau liat band-band pada khususnya. Band-band yang sekitaran lingkungan gue lah ya sama ASB. Kadang si band tuh bikin album. Udah ilang. Tiba-tiba bikin tour. Ilang lagi. Tiba-tiba bikin apa lagi. Jadi gak bersinambungan itu. Nah itu gunanya plan sih menurut gue ya. Oh iya bener ya. Gunanya plan. Jadi kayak bulan Agustus sampe. Ngapain gitu. Ngapain. 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 Ngapain gitu sih. Jadi jangan sampe bolong gitu lah. Gue sempet bolong tuh kemarin tuh. Si Ava tuh. Pas 2021. Akhir-akhir tuh udah gak ada apa-apaan. Abis menang Ami. Terus gue ada video podcast. Belum naik. Terus akhirnya naik. Abis itu udah. Terus Spotify rap kan. Nah abis itu udah bolong tuh. Untungnya ada si Rev Pasar tuh. Si Indra main di sana. Oh iya. Jadi angkat lagi. Ya ada lagi gitu loh kontennya. Karena gue lagi bingung juga. Mau konten apa. Akhirnya bolong. Berarti segimana. Sekecil apapun juga bisa jadi konten. Bisa jadi konten. Ya kayak tadi Indra main dari pasar aja lu kontenin. Jualannya kaos aman. Kaos aman. Yang disana. Abis. Oh yang disana. Gue gak habis. Kalau gak salah sih laku 19 doang. Gue bawa 30 atau 40 gitu lupa. Abis 19 terus masih ada sisa disitu. Oke deh kalau gitu. Ada mau disampaikan lagi gak lu? Jangan buru-buru sama. Balik ke diri lu sendiri aja dulu. Tanya. Lu maunya apa. Objektif diri lu. Band lu gitu ya. Objektif. Iya. Objektif diri lu dan band lu. Ketika menginginkan sesuatu tuh apa gitu. Oke deh kalau gitu. Kayaknya gitu ya. Banyak insight baru kan ya. Gak amat pariah disini yang nonton. Kalau ini kan tujuan kita bikin program ini gitu kan. Kita belajar. Jadi ketahuan. Gak lulu musik lu. Kalau ngomongin musik kan kita di. Radio aja di siaran kan. Jadi kalau musik tuh sebenernya harus dibawa kemana. Dibawa kemana itu udah dijelasin tadi sama Eki ya. Bisa pertama udah ngekiknya oke nih. Oke ini. Bisa dijual. Jualin dong. Semoga viewsnya banyak ya. Amin. Jualin dong ini. Ya boleh. Nanti kan numbers dulu aja. Nanti jadi kontenin juga. Nah ini kan gini. Ini kan gini. Ini kan lu bikin kayak gini. Berarti lu udah kepikiran promotion plan lu. Untuk episode ini. Nanti gua apa. Misalnya teaser gitu. Misalnya foto gua doang. Misalnya ya gua gak tau. Misalnya teaser. Terus abis itu. Ada cuplikan. Omongan gua yang di highlight gitu. Misalnya buat teaser kedua. Apa, 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 apa gitu. Sampai akhirnya rilis. Nah nanti setelah rilis. Apa terus lu udah. Ngerti gak sih kayak gitu. Ya kebayang dong. Cuma kita belum bikin itu sih. Nah itu. Gua baru tau ini di plannya. Nah itu. Ini di plannya aja. Yang penting plannya Jok. Yang penting plannya. Kita juga belajar juga kan. Buat menjadi pribadi lebih baik. Berarti bilang plan langsung. Oh. Oh iya ya. Tapi ini juga sih. Maksudnya gua juga masih belajar. Maksudnya belajar bareng-bareng aja. Ya gitu. Oke. Terima kasih Ekrik waktunya. Sampai jumpa lagi di Tuesday Night Chat berikutnya. Bersama siapa? Tunggu aja ya nanti ya. Bye. Bye.